selamat pagi rekan-rekan semua kembali lagi saya dengan muhammad azwar kali ini saya akan mereview tentang trigger murah dari wansen bisa dilihat disini saya tidak tahu apakah ini memang dari PTM 04 atau bukan bisa dilihat disini trigger ini saya beli dengan harga yang cukup murah yaitu Rp 150.000 kita coba membukanya ini trigger nya belum saya pakai sama sekali tapi saya sudah keluarkan dari kardus nya bisa dilihat disini tombol-tombol nya sudah terpasang baterai ini untuk Canon sepertinya untuk kamera Sony dan Nikon juga bisa terpasang kita lihat buat nya ya disini ada ya untuk memasang payung dari wansen kita coba memasang baterai ya ya trigger ini berjarak 30 meter ya perhatikan baik-baik pemasangan baterai nya ada ya dapat digunakan pada jarak kurang lebih 30 meter nanti kita akan mencobanya ya sudah terpasang ya untuk harga yang bisa dibilang murah bukan berarti trigger ini berkualitas semudahan tapi karena trigger ini digunakan oleh banyak orang karena memang harganya murah jadi bisa dibilang trigger ini trigger sejuta umat ya bahkan seorang fotografer profesional pun mungkin pernah menggunakan trigger ini ya kita coba menyalakan apakah ya disini terdapat lampu indikator ya bisa dilihat disini ya ya terdapat lampu indikator ya kita coba oh iya saya akan coba nyalakan ya berarti sudah tersambung ya jika kita pencet di wireless nya ya ya secara otomatis dia akan nyala ya disana ya terdapat nah tombol yang sama jadi untuk dan cocokkan ya bisa dilihat lampu indikatornya menyala ketika saya mencet di wireless nya ya kita coba menggunakannya pada sebuah flash ya semuanya sebenarnya masih barang baru kita coba pasang dan semuanya but semuanya di Hai ya kita tunggu sampai lampunya berwarna merah baru bisa dikatkan karena memang baterainya ya sudah mulai lemah Oh baterainya memang ya kalau kita coba mengganti dengan baterai yang baru ya kita coba mengganti baterai ya sebaiknya dikeluarkan lagi ya sebaik-baiknya sebenarnya baterainya ya kalau menggunakan baterai lithium harus lithium kalau menggunakan baterai alkalin usahakan alkalin semua dan kapasitas yang digunakan itu sama ya karena disini kita terbatas baterainya nggak apa-apa kita coba masukkan baterai yang sedikit lebih berbeda Hai coba kita nyalakan lagi hai 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 ya sudah nyala kita bisa coba Oh Alhamdulillah berfungsi dengan baik ya disini saya setting secara ya manual kalau untuk mode-mode yang lainnya hai 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 ya itu live ini sebenarnya untuk merespon apakah ada cahaya flash yang lain atau tidak apabila menggunakan fitur slave maka flash yang satunya atau nyalanya disini inilah kelebihan dari flash yang mua 4 ini juga dia mau respon terhadap ya dia memiliki fitur slave maksudnya jadi ada sensitivitas terhadap cahaya apabila ada flash yang menyala dia juga akan ikut menyala jadi kegunaan trigger ini kita cukup pasang saja triggernya di salah satu flash jadi maka flash yang lain juga akan ikut menyala ketika menggunakan fitur slave tapi ya settingannya harus pada posisi slave slave 1 atau slave 2 kita kembali ke manual Hai ya kita akan coba menggunakan pada ya jarak-jarak tertentu yang agak jauh mungkin untuk mengetes seberapa mampu trigger ini berfungsi ya berapa jarak yang mampu di ya digunakan pada flash ini triggernya maksudnya Oh ya kita coba setting ke manual terima kasih kita akan coba melihat apakah flashnya berfungsi ketika pencet tombol ini Oh ya masih nyala ya jarak wireless dari posisi saya sampai ke triggernya sekitar tujuh meter ya masih berfungsi dengan baik kita coba pencet lagi masih nyala Selamat pagi rekan-rekan semua kembali lagi saya dengan Muhammad Azwar kali ini saya akan mereview tentang trigger murah dari Wansen bisa dilihat disini saya tidak tahu apakah ini memang dari PTM 04 atau bukan bisa lihat di sini trigger ini saya beli dengan harga yang cukup murah yaitu seratus lima puluh ribu ya kita coba bukanya ini triggernya belum saya pakai sama sekali tapi saya sudah keluarkan dari kardusnya bisa dilihat disini tombol-tombolnya sudah terpasang baterai ini untuk Canon ya sepertinya untuk kamera-kamera Sony dan Nikon juga bisa lihat kita coba memasang baterai kita coba memasang baterai kita coba memasang baterai ya trigger ini berjarak 30 meter ya perhatikan baik-baik pemasangan baterainya ada ya dapat digunakan pada jarak kurang lebih 30 meter nanti kita akan mencobanya sudah terpasang baik ya untuk harga yang bisa dibilang murah ya bukan berarti trigger ini berkualitas semudahan tapi karena trigger ini digunakan oleh banyak orang karena memang harganya murah jadi bisa dibilang trigger ini trigger sejuta umat bahkan seorang fotografer profesional pun mungkin pernah menggunakan trigger ini ya kita coba nyalakan apakah ya di sini terdapat lampu indikator ya bisa dilihat disini ya ya terdapat lampu indikator ya kita coba oh belum nyalakan oh iya saya akan coba nyalakan nah berarti sudah tersambung ya jika kita pencet di wireless nya ya 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 secara otomatis dia akan nyala ya di sana ya terdapat nah tombol yang sama ini untuk mencet dicocokkan ya bisa dilihat lampu indikatornya menyala ketika saya mencet di wireless nya ya kita coba menggunakannya pada sebuah flash ya semuanya sebenarnya masih barang baru ya kita coba pasang ya ya kita coba pasang bismillahirrahmanirrahim ya ya kita tunggu sampai lampu ini berwarna merah baru bisa di ikat hai 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 karena memang baterainya ya sudah mulai lemah Oh baterainya memang ya kode kita coba mengganti dengan baterai yang baru ya kita coba mengganti baterai ya sebaiknya dikeluarkan lagi ya sebaik-baiknya semuanya baterainya ya kalau menggunakan baterai litium harus litium kalau menggunakan baterai alkalin usahakan alkalin semua dan kapasitas yang digunakan itu sama karena disini kita terbatas baterainya nggak apa-apa kita coba masukkan baterai yang sedikit berbeda coba kita nyalakan lagi hai 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 misalnya kalau komputer itu botinya cepat ya kalau baterainya kita mulai soal ah ya lampu indikatornya pasti sangat lama sekali ya sudah Hai tapi saya coba Oh Alhamdulillah berfungsi dengan baik ya di sini saya setting secara ya manual kalau untuk mode-mode yang lainnya hai 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 ya itu slave ini sebenarnya untuk merespon apakah ada cahaya flash yang lain atau tidak apabila menggunakan fitur slave maka flash yang satunya atau nyalanya di sini inilah kelebihan dari flash yang mua 4 ini juga dia mau respon terhadap ya dia memiliki fitur slave maksudnya jadi ada sensitivitas terhadap cahaya apabila ada flash yang menyala dia juga akan ikut menyala jadi Hai kegunaan trigger ini kita cukup pasang saja triggernya di salah satu flash jadi maka flash yang lain juga akan ikut menyala ketika menggunakan fitur slave tapi ya settingannya harus pada posisi slave slave satu atau slave dua kita kembali ke manual ya kita akan coba menggunakan pada ya jarak-jarak tertentu yang agak jauh mungkin untuk mengetes seberapa mampu trigger ini berfungsi ya berapa jarak yang mampu di ya digunakan pada flash ini triggernya masuknya ya kita coba setting ke manual hai 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 kita akan coba melihat apakah flashnya berfungsi ketika mempencet tombol ini oh ya masih nyala ah ya jarak wireless dari posisi saya sampai ke triggernya sekitar Hai 7 meter ya masih berfungsi dengan baik kita coba pencet lagi hai 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 Hai